Aksi pencurian kosmetik dua gadis cantik di sebuah pusat perbelanjaan di kota Surabaya terekam CCTV. Berpura-pura sebagai pembeli, kedua gadis cantik ini mencuri kosmetik import dengan modus mengeluarkan produk kosmetik dari kemasannya. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV toko kosmetik di sebuah pusat perbelanjaan di kota Surabaya ini, terlihat kedua pelaku sedang melihat dan mencoba beberapa produk kosmetik yang dipajang di lemari. Kedua wanita ini terlihat layaknya pembeli yang hendak membeli kosmetik. Namun ketika penjaga toko sedang melayani pembeli lain, mereka memanfaatkannya dengan mencuri kosmetik. Usai mencuri, keduanya berjalan keluar meninggalkan toko. Namun beberapa hari kemudian, saat berupaya untuk mengulangi perbuatannya, pihak toko sudah mengenali kedua pelaku. Pihak keamanan toko pun kemudian mengamankan kedua pelaku dan membawanya ke polisi. Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku sudah tiga kali mencuri. Dia mengaku dipakai sendiri, karena memang mungkin ini kan barang-barang mahal ya. Ini untuk dipakai sendiri. Kenapa pembeli yang mahal-mahal ini? Karena di kalangan muda memang banyak banget orang-orang pakai yang seperti itu. Bersama kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang putih kosmetik impor dan nilainya mencapai 8 juta rupiah. Kedua tersangka yang terancam hukuman lima tahun penjara dan kini terpaksa mendekam di dalam tahanan Makolsek, Mulyorejo, Surabaya. Dari Surabaya, Yudha Prawira, INews, melaporkan.